Makin gacor, Timnas Indonesia ketatangan satu lagi pemain naturalisasi Ya guys, Timnas Indonesia dikabarkan akan ketatangan satu pemain naturalisasi jelang kualifikasi Bielasia 2023 Seperti diketahui, tercatat ada 4 nama yang sedang digodok yakni Mesilger, Jordi Amat, Ragnar Ratangun, dan Sandy Wall Sedikit info, Sandy Wall dan Jordi Amat yang dikabarkan telah melengkapi dokumen persyaratan Sedangkan Mesilger dan Ragnar Ratangun masih menunggu dokumen lengkap Hal ini disampaikan oleh ex-stop PSSI Hassani Abdul Ghani pada Instagramnya pada minggu 30 Januari 2022 lalu Mudah-mudahan proses pemain keturunan yang kini sedang digodok oleh mentora, pemerintah Untuk Timnas Indonesia dapat terlaksana sebelum April, kata Hassani Apabila terjadi, insya Allah, pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Bielasia Juni mendatang, imbunya Namun tidak hanya 4 nama pemain tersebut yang bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Bielasia 2023 Ada satu naturalisasi tambahan yang siap membela Timnas Indonesia yang kini Maklok Maklok merupakan gelendang Persib Bandung yang sejatinya telah mengantongi status WNI sejak 2019 lalu Kendahati demikian, Mak dilarang FIFA untuk memilih sekuat Heruda Karena tidak bisa membuktikan garis keturunan Indonesia Pada 8 November 2021 lalu, Mak sempat memberikan kabar bahwa status WNI-nya sudah bisa diakui FIFA pada April 2022 Atau setelah tepat 5 tahun berada di Indonesia Kabar baiknya adalah pada April 2022 mendatang, saya sudah bisa membela Timnas Indonesia Tulis Maklok pada unggahan Instagramnya tahun lalu Mak sendiri sudah menyatakan kesiapannya untuk membela Timnas Indonesia apabila mendapatkan kepercayaan Dan dipanggil oleh Sintayong Terima kasih telah menonton!